Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia Pasti oleh Allah akan disertai dua pendamping Yang pertama pendamping dari malaikat Dan pendamping dari golongan bangsa jin Dimana kedua pendamping itu mempunyai tugasnya masing-masing Rasulullah SAW bersabda Mamingkum min ahadin illa waqat wukilabihi korinuhu minal jimni Wa korinuhu minal malaikah Qalu wa iyaka ya Rasulullah Qala wa iyaya illa annallaha a'anani alihi Fa aslama falayak muruni illa bikhair Tidak seorang pun dari kalian Melainkan padanya telah didampingi oleh korinnya Dari kalangan bangsa jin Dan korinnya dari kalangan malaikat Kemudian para sahabat bertanya Hal itu juga berlaku padamu wahai Rasulullah Kemudian beliau nabi menjawab Ya Demikian juga padaku Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala telah menolongku Atas gangguan-gangguan jin korin tersebut Dan jin korin ini Tidak bisa Mengajakku untuk berbuat maksiat Karena aku Telah diberikan pertolongan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengalahkan jin korin itu Kemudian di dalam kitab Mirkotul Mafateh Disebutkan Korinuhuminal jini Tugas jin korin yang senantiasa menyertai manusia Itu senantiasa Untuk mengajak kepada perbuatan guru Jauh dari perintah Allah Mengajak kepada kemaksiatan Tugas jin korin itu disebutkan Di dalam kitab Mirkotul Mafateh Sohibuhu minhum Liya'murohu bisyari Jin korin ini senantiasa memberikan Pisikan Memberikan perintah-perintah Agar orang yang diikuti Senantiasa melakukan keburukan Melakukan kemaksiatan Melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala Dan siapakah nama dari jin korin itu Di dalam kitab ini disebutkan Wasmuhu al-waswas Jin korin yang senantiasa mendampingi manusia Dinamakan jin waswas Siapakah jin waswas itu Wahua waladun yu ladu li iblis Hina yu ladu li bani adam waladun Jin waswas ini adalah anak dari iblis Yang senantiasa mengikuti Ketika ada keturunan dari bani adam Yang dilahirkan ke dunia Kemudian Apakah tugas dari korin malaika Yang senantiasa mengikuti manusia Sejak lahirnya Wa korinuhu minal malaika Ai liyak muruhu bil khair Wasmuhu al-mulhim Kemudian tugas korin dari malaika Yang ada pada tiap diri-diri manusia Yaitu senantiasa memberikan Ajakan-ajakan manusia Untuk melakukan kebaikan Untuk senantiasa mentaati perintah Allah Untuk senantiasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan jin korin yang senantiasa mengajak kebaikan ini Di dalam kitab mirkotul mafatih Dinamakan korin mulhim Yaitu malaikat al-mulhim Yang mempunyai makna Yang senantiasa memberikan ilham Bisikan-bisikan kebaikan Kepada diri manusia Setelah kita tahu Ternyata di dalam diri manusia Itu pasti Ada dua pendamping Di sisi kiri Yaitu jin yang senantiasa Mengajak kepada kemaksiatan Di sisi kanan ada korin dari malaika Kemudian tergantung dari manusia itu sendiri nanti Ingin mengikuti bisikan yang jahat Ataukah mengikuti bisikan yang baik Di dalam hadis ini terdapat peringatan keras terhadap Kudaan jin korin dan bisikannya Nabi SAW memberitahu bahwa dia bersama kita Agar kita selalu waspada sebisa mungkin Berdasarkan hadis-hadis tadi Dapat disimpulkan Bahwa tidak ada tugas bagi jin korin Selain menyesatkan Mengganggu dan membisikkan was-was Kepada manusia Kudaan jin korin ini Akan semakin melemah Sebanding dengan kekuatan Iman dan ibadah Pada diri seseorang tadi Jadi semakin orang itu Mempertebal keimanannya Memperbanyak ibadahnya Hatinya senantiasa ingat kepada Allah SWT Maka insya Allah Orang tersebut senantiasa Akan dijaga oleh Allah Akan diberikan Ilham akan diberikan hidayah oleh Allah SWT Ketika orang itu bisa mengalahkan Bisikan-bisikan jahatnya Maka ia akan menang Dari kudaan-kudaan jin korin Maupun kudaan-kudaan iblis Tapi ketika orang itu Lebih mengikuti bisikan-bisikan jahat Bisikan-bisikan maksiat Yang ada di dalam hati dan pikirannya Berarti manusia itu Telah mengikuti Jejak-jejaknya iblis Dan tidak mengindahkan Bisikan-bisikan yang baik Yang ada pada dirinya Demikian Mudah-mudahan memberikan Berikan informasi Dan bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!